Kreativitas seseorang tidak mengenal batas, apapun dapat menjadi sebuah karya yang bahkan memberikan penghasilan secara ekonomi seperti yang dilakukan Esih Sukayesi yang membuat kreasi wayang dari kulit jagung. Esih mengatakan kreasi yang ia buat selain agar mendapatkan penghasilan tambahan juga untuk mengurangi sampah khususnya memanfaatkan dari sisa makanan, sehingga ia membuat kerajinan wayang dari kulit jagung. Bikinnya wayang ini sebetulnya untuk mengurangi DLH juga, karena kan kalau dulu kita belajarnya dari apa, awalnya itu kan dari singkong ya, pelapa singkong gitu loh. Karena kan tanggarang sekarang kan berkurang kebunnya juga, dan pelapa singkong itu kurang, ya kita inisiatif dengan ini. Jadi mengurangi, alhamdulillah, mengurangi DLH, sampah kulit. Proses pengerjaannya pun sangat mudah, hanya membutuhkan 5 menit untuk membuat 2 hingga 3 buah wayang. Selain kulit jagung yang sudah dikeringkan selama 1 hari dan diwarnai, Esih juga menggunakan kain perca untuk sebagai aksesoris wayang. Apalagi dengan wayang ini kan, maaf, satu tali temalinya juga mengandung nasihat, ada pun kain percahnya juga itu kan, satu emang satu itu tadi mengurangi sampah. Tapi di sini kita pakai motif, motifnya ini kan seninya juga dari seluruh Indonesia, jadi intinya mempersatukan Indonesia dengan bayang ini. Terdapat 2 ukuran wayang SHM milik Esih, yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp. 5.000 dan ukuran besar dengan harga Rp. 10.000. Tertarik untuk memesan wayang SHM milik Esih? Silahkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0857-7905-9631 atau melalui Instagram at tt9375. Awin Sinatria, Muhammad Dimas Hoyro, Tanggerang TV Terima kasih telah menonton!